Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasih SMA, Dapak Dinas Kabupaten Nganjuk, Yang saya hormati tim sosialisasi, yaitu kami sendiri, pengawas, Bapak Dr. Risa Tijo, Bapak Dr. Sarjono, Yang saya hormati Bapak-Ibu Kepala SMA Negeri, yang hari ini kita tidak bisa bertetap muka dalam artian langsung, tapi melalui video konferen. Dan teman-teman Kepala SMP Negeri Swasta, MTS Negeri Swasta, tidak ketinggalan dari teman pengawas SMP, yang hari ini juga ikut kegiatan semacam ini. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama yang sebelum kami nanti sedikit memaparkan kegiatannya, perlu disampaikan kepada perwakilan dari Dinas Dekpora, yaitu nanti mohon untuk membentuk tim, timnya adalah tim verifikator, yaitu untuk melegalitaskan baik itu sertifikat, sertifikat yang dimiliki oleh anak melalui jalur, jalur yang nanti dimasuki, apakah itu seni, apakah akademik dan non-akademik, OSN dan sebagainya itu, itu semuanya ada legalitasnya dari Dinas. Supaya perjalanan untuk melaksanakan PPDP tahun 2020-2021 ini, itu bisa lancar. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kita memulai dari paparan yang mungkin nanti harapannya bisa dicermati secara jeli. Kepala Sekolah Baik itu MTS, SMP, Negeri Swasta, dan Kepala SMA Negeri ini wajib memiliki keputusan ini. Wajib memiliki keputusan ini. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, ini nanti perlu untuk dicermati. Nah, ini singkatnya, saya beberapa, saya ambilkan satu tayangannya berikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, dasar hukum tidak saya bahas, karena banyak sekali, dan di situ nanti Bapak-Ibu bisa merasakan. Dasar hukum, tidak perlu saya jelaskan. Tujuan, tidak perlu saya jelaskan. Nah, ini ketentuan umumnya. Bapak-Ibu sekalian, agar kita nanti melaksanakan tugas itu tidak dikumpulin kemana-kemana, maka perlu kita memahami tentuan ketentuan yang ada. Yaitu, A, calon peserta didik berusia paling tinggi 21 tahun. Ini fakta dari tahun ke tahun seperti itu. Tapi ingat, itu tanggal, pada tanggal 13 Juli 2020. Bisa dikita itu gitu. Dengan dibutuhkan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang direkalisir oleh lurah kepala desa sesuai dengan domisiri calon peserta didik. Bagi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, pendidikan layan khusus, sekolah berada di 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, dapat melebihi masyaratan batas usia. Dalam pelaksanaan PPDB. Yang C, calon peserta didik harus memiliki ijazah atau surat keterangan lulus. Bapak dan ibu sekalian, khususnya teman-teman SMP, ini Bapak-Ibu, ijazah pengalaman-pengalaman yang telah kita laksanakan itu selalu molor. Makanya pada saat Bapak-Ibu memberikan pengumuman kepada peserta didik, silakan caranya bagaimana, yang jelas anak-anak dalam mengunggah atau mendaftar nanti, itu perlu adanya surat keterangan lulus. Jadi jangan sampai nanti anak lulus hanya mengetahui secara lesan. Caranya bagaimana, satu contoh, satu sekolahan itu sudah ada yang mencoba, bahwa kelulusan itu langsung anak bisa membuka sendiri. Nah, passwordnya apa? Passwordnya bisa menggunakan nomor peserta usian nasional, itu bisa dibuka, setelah dibuka dia muncul. Oleh karena itu, ini tanpa nomor yang diketahui memang tidak bisa. Artinya juga bahwa sesua yang lain itu tidak bisa membuka yang lain, kecuali tahu nomornya ini. Nah, di sana nanti langsung bisa terbuka. Setelah dibuka, selamat, sukseskan, dan sebagainya. Kemudian kelulusan ada. Dan di situ, sekolahan sudah ada, foto sudah tampilkan, tanda tangan sudah tampilkan. Sesua atau peserta didik tinggal nge-print di rumahnya masing-masing. Nah, ini nanti silakan digandakan sejumlah berapa, atau nanti bisa dilegalisir. Kalau nanti kita tidak membahayakan terkait dengan corona ini, maka cukup kita menggunakan pengumuman kelulusan yang ada foto, kemudian di situ sudah ada stampil basah melalui brand-out itu. Ini baru sekali. Ini mirip-mirip pada saat kita masuk ke program tinggi. Kemudian ke D, calon peserta didik harus mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan sebuah tujuan. Calon peserta didik hanya diizinkan mendaftarkan sekali. Maksudnya, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali. Ini tidak hanya dipikir matang-matang ini. Untuk setiap jalur pendaftaran. Ini bagi sekalian. Nah, kemudian bagi sekalian calon peserta didik harus memiliki PIN. Bagaimana nanti membuka PIN-nya, nanti ada aturannya, di mana alamatnya dari situ lah. Yaitu ppdpjatim.net, itulah alamannya. Calon peserta didik hanya dapat memilih satu jenis satuan didikan, tujuan yaitu SMA atau SMK saja. Ini mohon pertimbangan yang matang, anak-anak kita yang belajar adalah anak, bukan bapaknya. Namun ini kalau bisa kerjasama yang terpadu dan bagus, sinergis, akan memunculkan satu keputusan. Jangan sampai nanti bapak memaksakan harus SMK, tapi anak-anak ingin ke SMA, ini nanti terjadi masalah. Akhirnya pada perjalanan pembelajaran, bisa-bisa anak-anak itu, waduh, akhirnya ingin mutasi pindah dan sebagainya. Atau setidaknya menjadi problem di sekolah itu. H, penerimaan peserta didik baru di lingkungan Dinas Pendidikan Pemimpin Jatimur tahun 2020 pada SMA, SMK, dan SMA BNE tidak dipukut biaya, jelas. Calon peserta didik yang diterima di sekolah tujuan wajib mengikuti pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah, termasuk ketentuan peraturan sekolah yang ditapkan oleh sekolah masing-masing. Calon peserta didik yang diterima sekolah wajib membuat pernyataan tertulis, setia pada Pancasila. Ini wajib, Pak. Ini karena kita, negara kita, ini tentunya harus kokoh dalam perjalanan untuk ke depan. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah. Tidak boleh diwakilkan. Kepala Sekolah tidak boleh diwakilkan. Dan ditapkan melalui keputusan Kepala Sekolah setelah diketahui oleh cabang Dinas wilayah Kawaten Kota. Nah, kemudian, Pak sekolah, peserta didik baru yang telah diterima wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran. Tanda bukti pendaftaran nanti apa? Nanti ada urutannya, ada empat tahap. Yang terakhir nanti peserta didik sudah langsung bisa mencetak kartu pendaftaran. M, jika hasil verifikasi dinyatakan adanya pemasuhan dokumen, maka peserta didik baru tersebut dinyatakan gugur atau batal, diterima di sekolah tersebut. Apa ada yang pemasuhan dokumen itu dokumen apa, Pak Naryo? Misalkan begitu. Ini dokumen itu banyak sekali. Kalau di situ terkaitan dengan prestasi atau lomba, apakah itu akademik, non-akademik, yang berbentuk sertifikat ini agar legalitasnya yang benar. Jangan sampai nanti tidak benar. Karena, Pak Bapak Sekalian, anak-anak kita itu tahu bahwa anak itu tidak pernah mengikut kegiatan apa-apa, tapi kalau memiliki prestasi juara satu karate atau kegiatan sepak bola dan sebagainya. Jangan. Ini lebih bagus kita apa adanya. Anak-anak pasti tahu itu. Dalam hal gugur atau batal diterima sebagai dimaksud pada huruf N tadi, diberikan-berikan hasil evaluasi dan verifikasi tim sekolah dan diketahui oleh cabang dinas pendidikan wilayah kota dan kota yang dituangkan dalam bentuk berita acara. calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima tetapi tidak daftar ulang sesuai dengan jadwal, maka peserta didik itu dinyatakan juga mengundurkan diri. Untuk sekolah program keahlian tertentu yang memiliki kesusahan akan diperlakukan ketentuan tersendiri. Domisili calon peserta didik berdayakan kartu keluarga atau surat keterangan domisili diterbitkan paling singkat satu tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB. Untuk jalur perpindahan, tugas orang tua, jalur afirmasi, dan jalur prestasi hasil perlombaan dan penghargaan sekolah harus membentuk tim verifikasi yang bertugas memverifikasi dokumen pendaftar. Tim verifikasi dari sekolah dibentuk berikan surat keputusan kepala sekolah dan diketahui oleh cabang dinas pendidikan wilayah kabupaten kota. Untuk jalur prestasi hasil perlombaan dan atau penghargaan, dokumen fiktifisik harus diverifikasi oleh dinas terkait. Kemudian untuk pendidikan inklusi calon peserta didik hanya berhak mendaftar pada sekolah yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Daftar terlampir nanti. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu singkat mengenai berkait dengan kaitannya paparannya. Nah, ini Bapak-Ibu saya sampaikan paparan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang tadi saya paparkan tadi jumlah halaman terlalu banyak. Ini sudah diresum dari Kepala Dinas, ini kita sampaikan seperti itu. Nah, Bapak-Ibu, berkaitan dengan PPDP tahun ini, itu beberapa hal juga yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Sistem zonasi adalah seleksi yang berdasarkan jarak tempat tinggal. Bapak-Ibu sekalian, jarak yang dimasukkan di sini bukan wilayah. Jadi, kalau kita melihat Google Map itu, itu anak itu langsung nanti mencari titik, titik tinggalnya. Itu terdekat itu. Ini merupakan seleksi yang awal, kalau nanti ada nilai yang sama, itu diambil pertama kali adalah jarak Dumpusili. Kemudian berikutnya, zona dalam BPD Jatim 2020, ada zona administratif kabupaten-kota. Di Jawa Timur, itu ada 38 kabupaten, berarti ada 38 zona. Kita mengalami zona semacam ini beberapa kali perubahan-perubahan-perubahan. Dan yang terakhir, itu zonanya seperti ini, yaitu zona kabupaten. Bapak dan Ibu sekalian, ini pembagian jumlah wilayah, jumlah yang diterima, Bapak dan Ibu sekalian. PPDB SMA, ini yang SMA dulu, melalui jalur apa? Di situ ada 5, yaitu afirmasi 15 persen. Bapak-Ibu, perpindahan tugas orang tua 5 persen. Nah, kalau kita perhatikan lingkaran ini, bahwa di situ yang terbanyak adalah warna merah. Warna merah itu adalah zonasi. Bukan 50 persen, tapi minimal 50 persen. Karena kota yang kurang pada jalur-jalur yang lain, katakanlah apakah itu jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua. Kalau itu kurang, maka nanti kekurangnya akan diserahkan ke jalur zonasi. Nah, Bapak-Ibu, kita jelaskan satu persatu, perpindahan tugas orang tua, itu 5 persen. Kalau di situ nanti kurang, gimana, enggak mencukupi, ya itu nanti akan jalur sisa akan diserahkan ke jalur zonasi. Itulah penyebabnya bahwa jalur zonasi itu minimal 50 persen. Tetapi kalau di situ jalur, katakanlah afirmasinya 15 persen, itu tentu lebih. Bagaimana, Bapak-Ibu sekalian? Kalau lebih, itu diberingkat. Diberingkat dasarnya apa? Ada tiga hal, nanti yang menunjukkan mana. Ini, nanti kita jalurkan satu persatu. Itu prosentasinya seperti itu, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian prestasi hasil perlombaan, 5 persen. Prestasi gabungan dari rata nilai rapot sementer 1 sampai 5, dan rata nilai ujian nasional sekolah tahun 2019 minimal 25 persen. Nah, ini minimal berarti nanti bisa lebih 25, 30 persen, dan sebagainya. PPDB dilaksanakan melalui sistem online. Ibu, Bapak, perbaikan permendikbud yang baru itu mengakomodir berkait dengan situasi sekarang. Makanya, Bapak-Ibu sekalian, kalau dulu ada esalah tegas sistem offline, ini ada diganti dengan online tentatif. Maksudnya tentatif itu ada usul-usul, ada yang final, yang semifinal, itu nanti akan ditambahkan. Tapi kalau yang 50 persen itu murni online. Nah, untuk online sonasi ini khusus, untuk sonasi ini khusus untuk SMA. Nah, sekarang SMK, SMK itu afirmasi 15, perpindahan tugas orang tua 5 persen, prestasi hasil perlombaan 5 persen, sementara ada istilah reguler SMK, itu minimal 70 persen. Nah, ini istilahnya SMK seperti itu. Nah, Bapak-Ibu, terutama adalah teman-teman di SMP atau MTS, itu nanti kalau SMK kayak apa? Penjaringan tidaknya nanti bisa memahami, sehingga bisa menjelaskan pada orang tua atau peserta didik, kemana? SMK atau SMA. Itu ada lebih dan kurangnya. Nah, kemudian, Bapak-Ibu sekalian, berikutnya ini simulasi pelaksanaan PPDP Jatim 2020, sejak SMA. Ini, Bapak-Ibu sekalian. Tahap satu, tahap dua, tahap tiga. Tahap satu, masih pindah tugas, prestasi lomba. Prosentasinya, Bapak-Ibu bisa merasakan seperti itu. Itu nanti akan saya bahaskan, yang mana lebih dulu yang dikerjakan pihak sekolahan. Sehingga nanti pihak sekolahan, yang pertama SMP maksud saya, SMP FTS, nanti tidaknya meng-entry data. Kapan catwalnya? Setelah ini nanti kita berikan itu. Nah, ini tahap satu. Tahap duanya, afirmasi online tentatif. Nah, tentatif itu apa? Bapak-Ibu sekalian tentatif itu, di situ ada hal-hal yang harus diunggah oleh talon pesadidik. Sehingga nanti di sini melengkapi sama. Kalau dalam bahasa tentatif itu hampir atau final. Suatu saat nanti bisa ada perubahan, selama itu nanti diperlukan. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian. Ini sistem penerima setadidik baru, yang harapannya teman-teman dan masih mempunyai, memiliki waktu hari ini sampai tanggal 9 Mei, pukul 24. Jadi 00. Artinya bekerja 24 jam. Apa yang telah dicampangkan oleh Bapak Kapal Jawa Tepang Dinas, itu memang rujukannya online. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian benar sekali, bahwa teman-teman operator, janganlah bekerja sendiri. Itu harus ada temannya supaya bisa lebih kuat. ini kemudian Bapak-Ibu sekalian setelah rampung pihak sekolah meng-entry nilai rapot yaitu tanggal 27 sampai 9 Mei itu, maka pihak pes tadi dia akan memverifikasi nilai itu, benar atau tidak, kalau tidak artinya sudah selesai tidak ada masalah, ya oke kalau ada masalah nanti dibetulkan dibetulkan kapan, ya saat itu saat itu, antara lain adalah verifikasi peserta didik dengan pembetulan oleh pihak sekolahan itu jadwalnya sama, 11 Mei sampai 12 Juni pembetulannya juga 11 Mei sampai 12 Juni yang membetulkan siapa? bukan seswa atau pesadik, tetapi pihak sekolah makanya Bapak-Ibu sekalian ini nanti, kalau dalam perintahnya, itu yang melaksanakan adalah Kepala Sekolah tapi Kepala Sekolah dengan berbagai kesibukan, nanti tentunya ada operator, operator inilah yang nanti yang secara labangan melaksanakan itu nanti legalitasnya disahkan oleh pihak Kepala Sekolah kemudian pengambilan PIN pengambilan PIN ini peserta, nanti ada lamannya, kapan jadwalnya itu 8 Juni sampai 20 Juni itu pelaksananya, semuanya 24 jam jadi tidak ada jam-jam kerja hanya sampai siang, enggak semuanya 24 jam kemudian jalur afirmasi, jalur pembedaan tugas orang tua dan jalur prestasi hasil perubahan dan atau penghargaan SMA SMK pendaftarannya 15-16 Juni 20 juga 24 jam Bapak-Ibu sekalian kita terbiasa kalau 2 hari itu jam kerja tapi di jam kerjanya ada 24 jam nah kemudian verifikasi dan verifikasi panitia SMA Bapak-Ibu sekalian tadi sudah ditekaskan dari Bapak Kepala Cepang Dinas bahwa segera teman-teman pihak SMA untuk membentuk panitia panitia salah satunya itu ada faktor yang memverifikasi mengklarifikasi dokumen kan gitu kemudian pengumuman 19 Juni daftar ulangnya 19-20 itu jamnya seperti itu Pak ya jamnya nah kemudian Bapak-Ibu sekalian jalur zonasi itu SMA-nya nanti ada latihan Pak ada latihan latihannya itu 13-20 Juni itu nanti terjadwal secara rinci oleh masing-masing nanti pendaftaran itu 22 sampai 24 Juni tahun 20 juga 24 jam penutupan itu dibatasi Pak penutupan itu tetap tanggal 24 Juni tapi jamnya adalah mendekati jam 00 atau 23 59 waktu Indonesia Pekat Barat pengumumannya adalah 25 Juni itu mulai jam 01.00 ini Bapak-Ibu sekalian bisa nanti merjani sesuai dengan itu daftar ulangnya 25 sampai 26 Juni ini pun juga secara online secara online itu mulai 01.00 sampai menjelang 00 lagi atau 23 59 kemudian jalur prestasi gabungan rata nilai rapot peserta didik dan rata nilai ujian nasional sekolah tahun 2019 itu untuk SMA dan jalur legir untuk SMK itu pendaftarannya mulai 25 sampai 27 Juni kemudian penutupan 27 Juni 2020 jamnya 23 59 pengumumannya adalah 28 Juni Bapak-Ibu sekalian daftar ulangnya 29 sampai 30 nah ini ini ketentuan umum pendaftaran tadi sudah diungkapkan beberapa syaratnya tadi bahwa berusia paling tinggi 21 tahun hanya diizinkan mendaftar sekali di setiap jalur kemudian harus memiliki PIN menerima peserta didik baru tidak dibutinah jelas bagi yang telah diterima wajib melakukan daftar ulang ini jelas ini rangkuman dari awal tadi kemudian berikutnya ini alurnya pra-pendaftaran Bapak-Ibu sekalian kalau kita perhatikan yang paling kiri Bapak-Ibu Bapak-Ibu ini yang sudah saya jelaskan jadwalnya tadi pihak sekolah itu mengisi rapot mengisi atau meng-entry meng-entry tadi apa saja ini Pak di situ ada mata pelajaran bahasa Indonesia Matematika IPA Bahasa Inggris sementer 1 sampai dengan sementer 5 secara online melalui ini rapot ppdp jatim .net ini pekerjaan sekolahan pekerjaan sekolahan setelah itu seswa bisa melalui manual bisa melalui elektronik baik HP maupun laptop itu memverifikasi nilai yang setelah di-entry tadi yaitu yang ini ini Posta Didik memverifikasi nilai rapot secara online kapan itu 11 Mei 12 Juni 2020 kesimpulan yang sementara ini bisa kita segera kita membangun segera adalah meng-entry data kenapa tinggal waktu 5 6 7 8 9 jam 24 00 ini ini pihak sekolah yaitu pihak SMP MTS baik negeri maupun swasta tapi sekalian setelah Besta Didik itu memverifikasi ada benar benar enggak kalau ada pembendaran atau pembetulan itu yang wajib melakukan tetap dilakukan oleh pihak sekolah pihak sekolah ini kapan 11 Mei sampai 12 Juni kalau ini waktunya lama kemudian kemudian setelah dibenai dibutuhkan rampung yang ini rampung maka Besta Didik menentukan titik rumah secara online titik rumah secara online jadi ini ada jarak terpendek kapan dilakukan itu 8 Juni sampai 20 Juni melalui juga ppdp jatim .net ini lamanya nanti nah Bapak dan Ibu sekalian disini nanti verifikasi rumah Pesta Didik oleh operator SMA secara online Bapak Ibu sekalian nanti operator SMA akan ngecek itu oleh Karni Bapak sekalian Pesta Didik kita mari kita ajak anak-anak kita yang jujur supaya nanti bisa melakukan tugas dengan sebaik-baiknya tidak ada kendala dalam pelaksanaan ke depan nah Bapak dan Ibu sekalian cara mengunduh pin ini cara mengunduh pin yang pertama adalah login ke situs PPN dengan menggunakan passwordnya NISN dan nomor UN UN tidak ada Pak Naryo misalkan begitu silakan nanti tapi nomor tetap ada calon Pesta Didik verifikasi nilai rapot sementara 1 sampai 5 calon Pesta Didik verifikasi nilai rapot 1 sampai 5 mengisi data dan mengunggah kartu keluarga kakak dan atau surat keterangan domisili tadi sudah ya kita mengunggapkan mengunggah ijasa atau surat keterangan lulus nah ini untuk teman-teman SMP segera menata kalau ijasa jelas terlambat maka keterangan lulus inilah yang nanti diperlukan khusus jenjang SMK dengan persatuan tertentu calon Pesta Didik mengunggah surat keterangan tidak buta warna dan atau tinggi badan ini tentunya ada jurusan-jurusan tertentu kemudian mengunduh PIN beserta informasi nilai akhir sekolah dan 5 sekolah terdekat nah kemudian bagaimana sekalian berikutnya adalah jalur afirmasi kota yang 15 besan itu termasuk kota 5 besan untuk anak keluarga buruh baik sekalian yang pertama diperuntukkan bagi Pertaridik jenjang SMK dari keluarga tidak mampu dan peluang distribusi kewilayahan tidak mampu ditunjukkan dengan apa Bapak dan Ibu sekalian kalau tidak mampu itu bisa ditunjukkan dengan ya istilahnya pertama menggunakan Kartu Indonesia Pintar Kartu Indonesia Sehat Kartu Keluarga Sehat Kartu Bantuan Pangan Non Punai kemudian nanti di ranking juga termasuk surat keterangan tidak mampu itu juga boleh ya kemudian posita didek dapat memilih satu sekolah tujuan ini jelas kalau jalur zonasi tadi tiga tapi kalau afirmasi hanya satu jenjang SMA seleksi dilakukan dari dalam zona jenjang SMA seleksi dilakukan dari dalam dan dari luar zona syarat utama jalur afirmasi adalah penerima program pemerintah pusat Bapak sekalian dari dulu jika ada permasalahan seperti ini karena mungkin dipandang gak pas pembagian kartu Indonesia Pintar atau kartu Indonesia Sehat itu kadang-kadang menjadi masalah tapi yang jelas bahwa sekarang kita itu bukan ranah kita yang penting bahwa jalur afirmasi penerima program pemerintah ini dia memiliki sudah itu kita layani apakah pembagian itu adil tidak benar atau tidak itu bukan ranah kita kemudian Bapak dan sekalian yang berikutnya adalah berkait dengan nomor lima yaitu apabila kota belum terpenuhi dapat menggunakan surat keterangan miskin ini tadi atau surat keterangan tidak mampu dari keluaran atau desa ini surat keterangan tidak mampu ini itu digunakan setelah kota tadi belum terpenuhi jangan sampai yang membawa kartu Indonesia Sehat kartu Indonesia Pintar itu ada yang daftar tidak ditirma tetapi anak yang membawa keterangan miskin itu terlayani Bapak sekalian kadang-kadang kita itu melihat ada memiliki sepeda motor atau mobil itu tetap menggunakan keterangan miskin nah karena lain satu hal akan juga muncul atau terbit surat itu makanya Bapak sekalian utamakan saja sesuai dengan aturan yang tadi bentuk khusus kuota anak keluarga buruh dibuktikan dengan persyaratan tambahan berupa apa itu yaitu surat atau tanda keanggotaan asosiasi buruh ini kadang-kadang asosiasi buruh itu kalau buruhnya itu sekarang terbagi menjadi beberapa kategori kalau buruhnya dalam perusahaan yang besar memang di situ asosiasi buruhnya jelas saja tapi kalau buruh tani buruh luasar ini kadang-kadang ya tidak ada bukti itu kemudian nomor tujuh peluang kota satu persen distribusi kewiliran diperuntukkan bagi calon didik dari luar zona perbatasan perbatasan itu misalkanlah ngancuk perbatasan dengan jombang di situ tempatnya adalah Kertosono di situ ada agak kesan nama yang kering dan sebagainya itu perbatasan itu maksimumnya hanya satu persen apabila pendaftaran dalam satu sekolah melebih kota melebih kota ini tadi saya sebutkan maka diberingkat di ranking rankingnya apa Bapak Iuskalan ya berdasarkan satu jarak domisili jarak domisili kemudian yang kedua usia yang ketiga adalah waktu pendaftaran waktu pendaftaran Ibu Bapak jarak domisili apakah mungkin sama bisa bisa terjadi karena katakanlah contoh tempatnya SMA 1 sekolah yang dituju sementara satunya berada di Gandu jaraknya 5 kilo misal kemudian satunya jaraknya di nyaraan itu juga 5 kilo kalau sama jadi jarak terjadi mungkin domisili atau jarak domisili mungkin itu terjadi usia ya usia pun juga mungkin bisa sama kalau jarak sudah terbukti ada 2 atau 3 itu sudah enggak sama berarti usia kalau sudah kalau enggak sama sudah langsung menunjukkan itu yang terdekat tapi kalau sama baru usia apakah usia juga sama mungkin nah ini kalau usia sama maka waktu pendaftaran waktu pendaftaran itulah yang menunjukkan Pak waktu pendaftaran itu jelas enggak sama Pak hari sama tapi jamnya belas enggak sama bisa terjadi seperti itu itu cara peringkatannya mohon mohon Bapak sekalian bahwa pemeringkatan ini itu penting dipahami jangan sampai nanti pihak paritia itu dikomplain oleh peserta didik atau masyarakat berkait dengan pemeringkatan loh ini jaraknya lebih pendek kok tidak dikirim bagaimana kemudian Bapak sekalian jika kota jalur afirmasi penuh maka belum penuh Pak maka bisa kota masuk dalam zonasi artinya dilarikan ke zonasi agar Bapak Ibu mengikuti ini agar tidak dicari-carikan tapi justru sampaikan ke jalur zonasi nah kemudian Bapak dan sekalian alurnya jalur afirmasi itu Bapak Ibu ini nanti peserta didik jelas itu login ke situs PBDP menggunakan PIN PIN yang tadi jelas yaitu nomor NSN dan nomor UN ini kemudian memilih satu sekolahan yang mana yang dipilih kemudian setelah itu ini juga terkait nah ini mengunggah KIP KIS KKS KBPNT jika tidak memiliki dapat mengunggah SKM yaitu surat keterangan tidak mampu tadi itu semuanya dimasukkan nanti akan terseleksi oleh peringkat nanti kemudian Bapak sekalian setelah paham satu dua tiga selesai rampung baru peserta didik bisa mengunduh bukti pendaftaran bukti pendaftaran dalam bentuk kartu itu nanti akan dipegang oleh anak-anak kalau bukti pendaftaran itu belum apa takut hilang Pak itu nanti Panjenengan sarankan kepada peserta didik untuk disimpan dalam bentuk pdf sewaktu-waktu itu nanti bisa di print lagi sewaktu-waktu bisa di print lagi tapi kalau waktunya habis mengunduh pendaftaran itu belum di bentuk pdf itu nanti kalau rusak hilang dan sebagainya akhirnya anak-anak kesulitan nanti kalau sekalian berikutnya ada jalur perbedaan tugas orang tua itu kotanya 5% ini tadi yang betul itu kita buat angka real ini tadi kita belum sepat 5% 5% ini dari daya rampung satu dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi lembaga kantor atau perusahaan yang menugaskan tetap yaitu peserta didik dapat memilih satu sekolahan jenjang SMA seleksi dilakukan dari dalam zona jenjang SMA seleksi dilakukan dalam dan luar dapat digunakan untuk anak kandung guru dan tenaga keberdikan yang bertugas di SMA negeri SMK negeri katan dan kartu keluarga Bapak dan Ibu sekalian ini agar tidak dikonotasikan bahwa putra guru diterima di hanya di Bapak bertugas tidak contoh guru rumahnya penjaraan ini saya bikin contoh Pak Sajono bertugas di ngeronggot bertugas di ngeronggot nah karena disitu jalur zonanya adalah zona kabupaten dia boleh milih di SMA 2 boleh milih SMA 2 ini kalau memilih di SMA ngeronggot nanti kalau terjadi nilai sama atau kota melebihi peringkatnya tetap diambil dari peringkat zonasi yaitu jarak terdekat makanya Bapak dan sekalian ini perlu dipahami agar nanti tidak menjadi semacam presiden yang kurang pas seperti dugaan-dugaan ini memang tidak sama dengan tahun yang lalu ini nah kalau nanti katakalah yang guru tadi rumahnya penjaraan kerjanya di ngeronggot sementara daftarnya di SMA 2 dan di SMA 2 di sana pun juga jumlahnya melebihi itu pun diperingkat seperti itu tetapi kalau kurang ya Bapak Wiskalian kepala sekolah agar tidak menambahkan dengan yang lain yang daftarkan saja nah itu nanti akan dilempar ke zonasi ini yang ke-6 apabila pendaftaran dalam satu sekolah melebihi kota yang tersedia maka pemberingkatan berdasarkan jarak domusili usia dan waktu pendaftaran waktu pendaftaran kelihatannya penting sekali Bapak-Ibu sekalian ini apakah itu mungkin sama Pak jarak domusili bodoh bisa terjadi usia sama bisa waktu pendaftaran apa bisa bukan saya tidak bisa mesti masuknya salah satu mesti walaupun selesai beberapa detik itu menjadi nanti oleh kata Bapak-Ibu sekalian ini perlu pencermatan Bapak-Ibu sekalian putra Bapak-Ibu guru sudah diwadai sesuai dengan undang-undang guru nomor 14 2005 disana disebutkan bahwa putra guru dimudahkan untuk mencari sekolah pengertian mencari bukan langsung diterima langsung tetapi disitulah nanti cara untuk pelaksananya jangan menyimpang dari aturan yang telah ada alurnya Bapak-Ibu sekalian kalau ini kita gambarkan ini Bapak-Ibu sekalian disini ada login ke situs menggunakan pin dan nomor UN memilih sekolah sudah mengumumkah ini halurnya tetap disitu nah baru nanti menguduh bukti pendaftaran sama ada 4 tahap 1, 2, 3, 4 itu jadi afirmasi juga begitu pindah tugas orang tua juga ada 4 jalur setiap jalur tetap diakhiri dengan mengunduh bukti pendaftaran nanti bisa di print nah print itulah nanti sebagai pegangan kemana-mana sekali lagi saya ingatkan unduan itu nanti silakan dirubah dalam bentuk pdf supaya setiap saat kalau rusak hilang atau tercuci itu nanti bisa di print out lagi prestasi hasil perombaan pembagian kota 2 persen prestasi akademik 3 persen non-akademik jika kota akademik tidak terpenuhi dapat dialihkan ke non-akademik dan sebaliknya dan sebaliknya nah ini berarti 5 persen untuk itu peserta didik dapat memilih ini kecuali pak akademik tidak terpenuhi kemudian non-akademik tidak terpenuhi kemana itu kembalikan ke jalur zonasi karena zonasi minimal 50 persen nomor 3 peserta didik dapat memilih satu tetap satu pak ya sekolahan jenjang SMA diseleksi dalam zona jenjang SMK bisa di luar zona jika kota pada jalur ini tidak terpenuhi maka akan dialihkan pada kota zonasi prestasi hasil perlombaan ini dibatasi ketentuan sebagai berikut satu perlombaan yang dilaksanakan secara berjenjang yang diselenggarakan oleh dan atau kerjasama dengan insasi pemerintah di tingkat kabupaten provinsi nasional internasional ini ada angka-angkanya pak dalam teknis itu lengkap ada angka-angka berapa angka-angkanya penjengan bisa meresani di sana kemudian kedua prestasi diperoleh selama belajar di tingkat SMP bukan prestasi SD nah ini masuknya begitu SD tidak masuk ke sini lupa belum dipakai yaitu kalau belum dipakai yaitu resikonya tapi tetap prestasi yang dimiliki adalah prestasi SMP atau satu tingkat di bawah SMA-nya tiga diprioritaskan prestasi kategori perorangan atau individu diprioritaskan pak kategori yang bahasa samar ini nanti akan dijelaskan kayak apa dalam bentuknya kemudian empat jika kuota tidak terpenuhi maka dilakukan seleksi pada prestasi kategori beregu nah ini beregu pak namun demikian bapak-bapak-sukaran prestasi beregu itu jumlahnya tidak semuanya tapi di satuan pendidikan yang sama itu maksimal dua orang katakanlah di situ sepak bola sepak bola itu pemainnya adalah berapa pak sebelas yang utama cadangannya lima atau enam totalnya enam belas juara satu ya diambil tetap dua yang mana ini ini silakan teman-teman yang di MTS atau di SMP nanti agar mengarahkan kok tidak diterima di sekolah X ya SMA Z cuma karena bekerja di rumah itu kadang-kadang menjadi tidak tahu akhirnya tidak tahu juga itu wah berombol dimana akan tidak tahu nomor enam pada bidang olahraga verifikasi dan legalisasi oleh Dinas Kabupaten Kota ini halo selamat datang Pak Suparto ini saya mohon maaf melalui penjendengan dan nanti bisa disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten Mengajuk yaitu Dekora bahwa tim Dekora ada tim verifikasi dan legalisasi terkait dengan bidang olahraga seni dan atau secara umum adalah akademik bidang non-akademik kemudian pada bidang IPTEC seni pramuka verifikasi dan legalisasi oleh Dinas intasi terkait alurnya ini Pak ini nanti tetap diakhiri dengan pengunduan pendaftaran yaitu peserta login dulu di ppdb jatim.net dengan menggunakan pin dan nomor ujian kemudian memilih satu sekolah jelas jalur ini tetap satu sekolah kemudian mengisi prestasi yang diunggah itu apakah akademik atau non-akademik silahkan disini setelah itu diakhiri dengan mengunduh bukti pendaftaran mengunduh bukti pendaftaran sama itu nah Bapak-Ibu sekalian ini jalur prestasi hasil perlombaan itu macamnya seperti itu Bapak-Ibu sekalian tidak perlu saya bahas satu persatu nanti bisa Bapak-Ibu membaca sendiri karena jumlahnya banyak nah kemudian ini gambaran berkait dengan skor sistem penghitungan skor jalur prestasi akademik dan non-akademik Bapak-Ibu sekalian disitu ada juara juaranya dibatasi juara satu dua tiga harapan 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 disitu harapan satu dua tiga empat setengah tidak ada Pak itu hanya harapan istilahnya begitu nah disitu ada tingkatnya tingkat kabupaten provinsi nasional internasional nah satu contoh Bapak-Ibu sekalian disitu kita melihat kalau juara satu ini baik akademik maupun non-akademik itu skornya ada empat empat skornya empat juara dua ya dua juara tiga satu ini tingkat kabupaten kalau tingkat provinsi silakan Bapak-Ibu sekalian ini pesan ini nah ini ya kalau dulu itu ada istilah diambil nilai tertinggi ini nampaknya ada kalau luasan Pak dua kali juara satu di tingkat kabupaten nah contohnya ini kalau dulu hanya diambil satu juara satu empat kabupaten itu ternyata nilainya equivalent dengan juara tiga tingkat provinsi itu apa juara satu kabupaten dua kali berarti ya ini seperti itu Pak ini contohnya kemudian khusus Aved Quran scoring sebagai berikut kalau hafal 10 sampai 19 juz itu skornya 32 itu sama dengan juara satu purinsi ini di SMA ada upaya untuk memunculkan keunggulan keunggulan khusus yaitu kafet silakan itu bagus sekali karena sejati perkuatan tinggi itu tetap diperhitungkan selamat kalau nanti itu terwujud betul kemudian kalau hafal 20 sampai 29 juz itu skornya 512 itu sama dengan juara satu tingkat nasional kalau 30 juz itu 900 9.192 itu juara satu internasional luar biasa ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan keilmuan berkait dengan karakter pendidikan harapannya kalau karakter seorang pendidik atau seorang peserta pendidik itu bagus salah satunya juga dilihat dari kafet korannya kalau kafet korannya bagus saya yakin kok sangat mustahil kalau dia berlaku kurang bagus logikanya lebih bagus ini berlaku juga Bapak Ibu nanti kalau panjeningan putarnya masuk di perkuatan tinggi nah sekarang jalur zonasi kota minimal 50% sekarang jalur zonasi jalur zonasi adalah jalur penerimaan calon pusat didik jenjang SMA dengan memprihataskan jarak domisili ini kita ulang-ulang agar lebih jelas sekolah dalam zona dapat menerima pendaftaran dari dalam dan luar zona pada zona yang berbatasan berarti Bapak perbatasan itu seperti yang saya tunjukkan tadi misalkan Kertosono main kreng itu antara Jumbang dan ngancur seperti itu itu boleh tapi kalau daftar di ngancur satu di Surabaya itulah yang tidak boleh nomor tiga peserta didik dapat memilih tiga sekolah tujuan ketiganya dapat di dalam zona atau dua di dalam zona dan satu di luar zona ingat pengertian di luar zona seperti tadi yaitu perbatasan Bapak Ibu sekalian berbeda dengan yang terdahulu hanya satu sekolahan yang ini tiga sekolahan yang keempat sekolah pada kabupaten perbatasan provinsi dapat menerima pendapatan dari luar provinsi yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi ini repot sekali Pak kalau pagu terpenuhi seperti itu mau lima kota peserta didik penyandang distabilitas untuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusi paling banyak tiga kursi dari setiap rombel kemudian satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi menerima calon peserta didik penyandang distabilitas sesuai ketersediaan kesesuaian dan kesiapan satuan pendidik tujuh domisili calon peserta pendidik berdayakan alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat satu tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB tanggal 8 Juni 2020 sekolah negeri dalam lingkungan pondok pesantren atau yang lokasinya berdekatan dengan pondok pesantren seleksi menggunakan jarak usia dan waktu pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari pondok pesantren sementara calon peserta didik dari daerah bencana nasional dan bencana daerah maka zonasi mengikuti tempat domisili sementara dibuktikan dengan keterangan dari desa atau pelurahan jalur zonasi tidak berlaku untuk PPDB SMK ini jelas tadi sudah diterakan seperti itu ranahnya seperti itu Pak tetap seswa login yaitu dimana lamanya di PPDB jatim.net menggunakan PIN dan nomor UN kemudian memilih tiga sekolahan ketiganya dapat di dalam zona atau dua dalam zona dan satu di luar boleh tetap diakhiri dengan mengunduh bukti kartu pendaftaran ini sama dengan penjelasan awal sama nah kemudian sekalian jalur prestasi gabungan rata nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 dan rata nilai ujian nasional sekolah tahun 2019 kota 25% satu adalah gabungan rata nilai semester 1 sampai 5 itu nanti dibobot 70% dan rata nilai ujian nasional sekolah tahun 2019 dibobot 30% dibobotnya nah itu nanti Bapak Ibu sekarang silakan ini terutama teman-teman SMP ini memang entry-nya harus kerja keras ini kerja keras karena waktunya pendek sekolah dalam zona dapat menerima pendaftaran dari dalam dan luar zona pada zona yang berbatasan tiga dapat memilih tiga sekolah tujuan ketikanya dapat di dalam di luar satu dan sebagainya sisa kota jalur zonasi masuk dalam jalur ini ini jalur prestasi bahasanya jalur prestasi itu rananya tiga yaitu login ke situs dari ppdp.jatin.net menggunakan pin nomor UN kemudian memilihnya tiga sekolahan seperti itu ini tidak sama dengan zonasi jalur prestasi kemudian tetap diakit dengan mengunduh bukti pendakaran Bapak Ibu sekalian apakah nanti bentuknya sama enggak sama nanti jalur prestasi ada sendiri jalur afirmasi ada sendiri jalur zonasi ada sendiri bentuknya enggak sama sehingga nanti setelah kita perenatkan baru tahu secara posisi nanti ini jalur reguler SMK yang kotanya diberi 75% yang tadi dalam kotak itu merahnya lebih banyak nilai akhir adalah gabungan rata nilai rapor semester 1 sampai 5 itu tetap dibobot 70% dan rata nilai ujian nasional sekolah tahun 2019 dibobot 30% dua seleksi dilakukan dari dalam atau luar zona dapat memulai dua kompetensi keahlian ini perlu juga kita samakan persepsi kalau SMA tiga kalau SMK itu hanya dua pada satu sekolah atau di sekolah yang berbeda ini kiranya juga cukup jelas sisa kuota jalur zonasi masuk dalam jalur ini sama tetap nanti melalui laman pbdb jatim.net itu menggunakan pinnya anak-anak nomor ujian itu kemudian nanti anak-anak buka-buka setelah itu memilih setelah itu tetap diakhiri mengunduh kartu bukti pendaftaran nanti silakan di print lebih cepat bapak dan nipi sekalian ini sudah saya sampaikan di atas yaitu entry nilai rapor dan sebagainya kegiatan-kegiatan tanggal pukul keterangan itu sudah semua sudah semua nah ini tadi sudah sebutkan tetap tidak ada perubahan hari ini per tanggal 29 April ada SE dari kepala dinas provinsi itu antara juga memuat ini belum sempat kami cek apakah sama nanti kami share kepada sekolahan baik itu SMA SMP maupun MPS ini kita lewati dulu nah bapak dan ibu sekalian perlu juga ini disampaikan bapak ibu kalau hari ini hari ini khususnya adalah SMA dan SMK yang belum membentuk apa kebutuhan siswa yaitu berapa pagunya satu pagunya itu isinya 36 tidak boleh lebih kemudian rombongan belajar itu disesuaikan dengan sarana-prasarana sekolah swasta swasta ini memang paku memang menjadi perdoman untuk negeri namun untuk swasta pun kami mengimbau agar secara bertahap dilengkapi sarana-prasarana tersebut supaya nanti tidak terjadi apa tumbang tidihnya pembelajaran lagi tidak pernah praktek tahu-tahu nilainya ada dan sebagainya nah bapak dan sekalian SLB ini PPDB SLB oke ya sepintas saya PPDB jatim untuk SLB ini pendaftaran seperti itu pak pendaftaran calon pusat didik untuk TK SD SMP SMA LP semuanya LP saya rangkap jadi negeri tahun pacaran 2020-2021 dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tentatif pak ini pak calon pusat didik yang terdata melewati batas waktu pendaftaran dapat diterima sebagai pendaftaran di sekolah tersebut dalam rombongan kelas persiapan untuk pendaftaran tahun pelajaran selanjutnya tiga pendaftaran calon PPDB satu pendidikan TK SD SMP SMA LP negeri dilakukan secara tertulis dengan format yang berlaku formatnya nanti ada khusus disiapkan pendaftaran calon peserta didik untuk STK SD SMP SMP negeri tidak dipungut biaya kemudian persyaratannya bagi calon peserta didik harus memiliki akte kelahiran ini untuk TK LP harus memiliki akte kelahiran atau surat tanda kenal lahir atau surat keterangan dari RT atau RW dua bagi calon peserta didik TK LP harus memiliki nomor indok kependudukan NIK dengan menyatakan kopi kartu keluarga kemudian ketiga usai calon usia calon peserta didik TKLP paling sedikit empat tahun pada awal tahun pelajaran baru setiap peserta didik memiliki lembar assessment atau format itu ya ini format atau informasi informasi yang nanti berkait tentang tingkat pendengaran atau penglihatan atau kecerdasan atau perkembangan dan motorik kasus-kasus yang lain karena disitu bentuknya berbeda bentuknya berbeda yang mana nanti supaya nanti lebih jelas untuk mendukung di mana persatuan SD-nya sekarang bagi calon peserta SD peserta didik SD LP harus memiliki akte ini jelas sama dengan TK kemudian bagi calon peserta didik SD LP harus memiliki nomor induk kebutuhan ini juga jelas sama usia calon peserta didik ini SD LP paling rendah enam tahun pada awal tahun pelajaran baru kemudian yang empat setiap peserta didik memiliki lembar assessment seperti tadi nanti formatnya akan disiapkan kemudian orang tua akan mengisi format itu supaya nanti tahu kondisi realnya kayak apa sekarang SMPLB bagi calon peserta didik SMPLB harus memiliki akte sama kemudian memiliki NIK NIK juga sama atau menyertakan kopi kartu keluarga kemudian bagi calon peserta didik SMPLB telah tamat SD LB atau SD atau MI atau paket A dibuktikan ijazah dan lampiran selat keterangan hasil ujian atau SKHU SDLB SD MI MTS dan paket A empat usia calon peserta didik SMPLB paling rendah 11 tahun pada awal tahun pelajaran baru setiap peserta didik memiliki lembar assessment seperti tadi jadi format itu nanti akan diisi oleh orang tua untuk dilengkapi sesuai dengan kondisinya yang SMA perbedaannya sedikit sekali itu terletak pada usia di situ jelas harus memiliki akte jelas kemudian memiliki nomor induk kependudukan jelas atau kopi kartu keluarga kemudian juga memiliki tamat SMP dan selesai dibudukan jelas atau hasil ujian atau SKHU usia ini usia calon peserta didik SMPLB paling rendah 16 tahun pada awal tahun pelajaran baru nanti orang tua atau peserta didik juga mengisi lembar assessment yang disiapkan oleh sekolah pengumuman dan daftar ulang pengumuman calon peserta didik yang diterima dan proses daftar ulang itu paling lambat tanggal 31 Agustus 2020 kelonggarannya masih cukup jumlah peserta didik yang diterima untuk SDLB paling banyak 5 orang setiap rombongan belajar dan untuk SMPLB dan SMA paling banyak 8 orang setiap rombongan belajar bagi sekolah yang kekurangan atau kelebihan pakku diharuskan bekerjasama dengan sekolah terdekat untuk menyalurkan calon peserta didik sebelum pengumuman jadi ini ada kontak-kontakan begitu pak pada daftar ulang tidak diperkenalkan ada biaya dimintakan pada orang tua peserta didik kecuali biaya tes pemeriksaan oleh tenaga ahli lainnya nah bapak dan ibu sekalian terima kasih itu yang bisa disampaikan apa sejelas pada saat kalau kita itu bertemu langsung oleh karena itu bapak sekalian kurang lebihnya itu nanti panjangan bisa saling mencari informasi tetapi kami siap tim pengawas itu nanti ada juknis paparan ini ini paparan ini ada dua yang cukup besar penyelidikan bisa akan menerjemahkan ke sana sehingga kesiapan itu bisa termasuk dengan baik kami di cabang dinas tetap mendoakan semoga teman-teman kepala SMA negeri SMK negeri dalam mengembang tugasnya itu selalu tetap diberi kesehatan yang prima sehingga bisa sukses dalam PPDP tahun 2020 ini sementara kepada teman-teman SMP MTS baik negeri maupun swasta segera melaksanakan entry data karena waktu tinggal 4 atau 5 hari ini tanpa bisa meng-entry data maka disitu tidak akan bisa mendaftar putra-putri pesadik Bajdengan Bapak dan Ibu sekalian mohon maaf atas kekurangannya dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh waktu saya sembalikan kepada Pak Kasih sebagai moderator terima kasih Pak Naryo atas penyampaian materinya yang telah begitu jelas kita beri applause dulu baik di tempat masing-masing terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih